Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pacuang cuan Gimana kabar kalian di siang hari ini Apakah kalian dalam keadaan sehat semua Apa dalam keadaan kurang enak badan Oke semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan tentunya doa terbaik buat kalian semua Sukses semua buat kalian Amin mantap jiwa Dan tetap ya kan kawan Sacanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di siang hari ini Dimana teman-teman kalau kita lihat ya Untuk perkembangan daripada price nya bitcoin dan kawan-kawan Kali ini bitcoin itu masih bermain-main aja gitu ya Di area harga 67 ribu something Sampai di area 68 ribuan teman-teman Alias konsolidasi di area-area tersebut Sebenarnya teman-teman ya kita udah memasuki dalam fase-fase Menjelang FOMO nya bitcoin ya Karena apa awal bulan nanti teman-teman ya Kita akan melihat Kejolak atau volatilitas Daripada segi kripto ini Akan sangat mantap jiwa ya Di awal bulan nanti Kita lihat nanti ya teman-teman ya Dan kalau kita lihat Untuk price atau parameter harga alcoin lainnya Tentunya di siang hari ini teman-teman Merona-rona alias meronta-ronta Dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman Hampir mayoritas itu mengalami retracement teman-teman Meskipun ada ya kan Beberapa alcoin yang dalam tanda kutip Masih mencoba untuk recover Cuman dominasinya adalah Merah merona-rona Alias meronta-ronta Nah sedikit informasi untuk perkembangan Siba Inu saat ini teman-teman ya Dimana kalau kita lihat bersama-sama Dimana Siba Inu dari Sibarium Teman-teman selaku blockchain layer 2-nya Siba Inu kan Itu mencapai rekor baru Dimana mengalami 3,2 juta transaksi harian Jadi dalam kurun waktu sehari Transaksi daripada chain-nya Siba Inu Yaitu Sibarium Itu mengoperasikan ya Sekitar 3,2 juta transaksi harian Nah kalau transaksi daily-nya bisa sampai Di ranah ini ya konsisten gitu teman-teman Minimal di area 3,24 jutaan Atau syukur-syukur bisa di area 4 juta dan seterusnya Ini saya kira ya kan Supply daripada Siba Inu itu Akan cepat habis dan akan cepat pula ya Membawa kinerja price-nya Siba Inu Ke ranah target kalian Mungkin bisa kill 1,0 untuk Dalam waktu dekatnya Atau kill 2,0 Atau bahkan kill 3,0 Untuk kurun waktu yang mungkin Agak terlalu panjang sedikit Ya alias ke 1 centrim gitu Nah apakah transaksi ini valid Atau hanya sekedar apa ya Bisa dikatakan mencari hype-nya aja Kita langsung cek teman-teman ya Dan kita langsung masuk saja Ke dalam Sibarium Scan-nya teman-teman ya Jadi kalau kita lihat bersama-sama Untuk Sibarium Scan sendiri ya Jumlah bloknya itu udah 7,5 jutaan teman-teman Terus kalau kita lihat dari segi transaksinya Itu udah ada di area 423 jutaan Cukup tinggi teman-teman sebenarnya Untuk transaksi totalnya ya Sejak dia launching Nah untuk bloknya itu 5 detik Dan disini udah memiliki sekitar 1,86 juta wallet ya teman-teman ya Nah ini kita lihat teman-teman Untuk transaksinya Nah seperti yang kita bahas dari artikel tadi ya Ternyata memang benar Transaksi harian daripada Sibarium Melonja saat ini berada di area 3,24 juta transaksi Setelah apa Ya transaksinya mungkin di kisaran ribuan gitu teman-teman ya Di kisaran ya Kecil lah ya kan Setelah beberapa waktu lama mengalami konsolidasi dari transaksi Akhirnya mengalami lonjakan juga Dan semoga ini konsisten teman-teman Gak mengalami dropping lagi Syukur-syukur dia bisa naik kembali Kenapa? Ya karena nanti kalau semakin tinggi transaksi Sibarium Maka disini akan semakin cepat pula ya Pengumpulan value yang akan digunakan untuk membakar Sibainu Gitu teman-teman ya Dan kita kembali lagi kesini Dimana jaringan Sibainu kan mengalami apa ya Mencatat sekitar 3,24 juta transaksi Nah jadi solusi blockchain layer 2 mili Sibainu Sibarium telah memperoleh momentum penting Setelah pertumbuhan yang melambat Selama beberapa bulan terakhir Dalam beberapa hari terakhir Indikator kinerja utama telah meningkat taca Menandakan perubahan haluan Yang menjanjikan bagi blockchain Sebelumnya jaringan Sibarium kesulitan Mengimbangi pesaingnya Seperti protokol berbasis Ethereum Seperti BASE, Optimus, dan Arbitrum Namun kebangkitan baru-baru ini Dapat memungkinkan Sibarium Untuk memperkuat kehadirannya Di pasar layer 2 Yang semakin kompetitif Nah jadi Sibarium capai tonggak transaksi baru Menurut data daripada Sibarium scannya Blockchain layer 2 ini Mencapai 2.133.111 transaksi Hingga 23 Oktober kemarin Jadi kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya Sementara itu catatan terbaru menunjukkan bahwa Aktivitas pengguna terus meningkat Dan volume transaksi ini mencapai 3,24 juta pada laporan ini Dengan demikian Sibarium telah memproses lebih dari 423 juta transaksi Di 1,86 juta dompet Teman-teman ya Seperti yang kita cek tadi Valid ya Angka-angka ini menggarisbawahi Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap Kemampuan Sibarium Khususnya dalam menangani aplikasi terdesentralisasi Yaitu DAPS Secara efisien Aktivitas jaringan yang meningkat Dapat mendorong permintaan yang lebih tinggi Untuk Sibar Sebagai token utilitas dalam ekosistem Di tengah penurunan mingguan Dan coin meme sebesar 2,7% Terus disini rekor TVL daripada Sibarium Dimana sekitar 3 minggu lalu Sibarium mencapai tonggak penting Dimana Lucy selaku pemasaran daripada Siba Inu ya Mengumumkan bahwa Total value lock untuk Sibarium itu teman-teman ya Itu mencapai titik tertinggi baru sepanjang masa Atau ATH Dengan jumlah 7,3 jutaan teman-teman Atau 7,3 jutaan Terus disini mencatat bahwa TVL menetapkan ATH baru setiap hari Yang menunjukkan meningkatnya komitmen investor Terhadap aplikasi DeFi Sibarium Menarik ya Terus disini tarik karpet Di Sibarium Meskipun pertumbuhan Sibarium cukup pesat Baru-baru ini Sibarium menghadapi insiden negatif Dengan penarikan token BATS Bulan lalu Tim BATS menutup semua saluran komunitas Setelah menguras dana investor Atau mungkin rakpul gitu ya Nah Jadi buat teman-teman semua ya Apa sih manfaatnya untuk Sibarium itu Ketika transaksi itu melonjak Sebenarnya di awal video tadi kan udah kita singgung ya Semakin tinggi transaksi di Sibarium Maka ini akan menjadi salah satu win-win solution Bagi kedua token Di Sibarium Yang pertama Ini akan berpengaruh terhadap Kinerja harga bond nantinya Dan yang kedua Ini akan berpengaruh dari Seki pembakaran suplai Sibar Kalian tahu sendirilah ya Selain Apa Sibarium ini diciptakan Selain untuk menangani Tingginya biaya transaksi Yang terjadi di jaringan Ethereum Atau di layer satunya Sibarium ini Tercipta untuk menangani Biaya yang cukup tinggi Itu salah satunya Ya kan Yang kedua adalah Untuk apa Mempercepat mekanisme pembakaran Atau pengurangan suplai Daripada Sibar Inu Karena apa Seharusnya Sibar Inu itu Harganya udah mahal Dengan token Ya dari sekedar mem Saat ini Naik kelas menjadi token utilitas Gitu teman-teman Seharusnya harganya udah mulai mahal Akan tetapi Terhalang dengan suplai yang begitu banyaknya Nah makanya Dengan desakan komunitas Untuk meminta Pembakaran suplai Dengan jumlah yang cukup besar Dimana Tim daripada Sibar Inu Meluncurkan lah ya Ya salah satu Ide ya Untuk membuat Sibarium Dimana total Transaksi tersebut Sekian persen akan digunakan Untuk Membakar Sibar Inu Sekian persen untuk Pengembangan Dan Apa ya Memberikan Rio Terhadap validatornya Gitu oke Mungkin ini dulu Semoga bermanfaat Tetap semangat Dan salam cuan